Perang Diponegoro atau disebut dengan Perang Jawa terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi. Sejarah mencatat Perang Diponegoro sebagai perang dengan korban yang sangat besar hingga menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa dan puluhan ribu rakyat Belanda. Pocah Iki bakal rusak Belanda, lewiti di bilimbang sindaklun. Ani, mungsim kawasan singerti. Sultan Hamengkubowono IV berkeinginan memperlancar birokrasi keraton pada masa itu sehingga menunjuk adiknya, Pangeran Diponegoro, sebagai pemimpin keraton. Mengapa kita tidak menaikkan tahta adikku? Mukankah itu memperlancar birokrasi kita? Bagaimana bisa saat usianya masih muda, Sri Sultan Hamengkubowono V ini memimpin kerajaan? Beliau berbicara saja belum bisa. Kemudian datanglah Hendrik Smysaert, Residen Belanda, untuk mengajukan dirinya sebagai pemegang keraton setelah kekuasaan Sultan Hamengkubowono IV. Bagaimana jika saya saja mengerti adik saya Sultan ketika ia tumbuh dewasa akan saya kembalikan? Dengan begitu, kehidupan rakyat akan lebih baik. Bukankah itu lebih baik? Nanti coba saya pikirkan, masih ada harapan dari keraton yang dapat memimpin. Dia seorang keturunan dari wali. Dia di Ponegoro. Dia berasal dari Pakualari. Menurutnya seperti itu, saya sudah berbaiknya dinawalkan kebiasa berat ini. Masih ada tolak? Baiklah, jika tujuanmu untuk meseja terapkan rakyat. Kepemimpinan Smysaert membuat rakyat menderita. Sehingga, muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubowono III bernama Raden Mas Ontowirio atau disebut juga Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tidak puas melihat penderitaan yang diderita oleh rakyat disebabkan kejaman dan kelicikan Belanda. Mulailah Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Apa yang seharusnya kita lakukan? Saat ini Belanda sangat mengatur pemerintahan kita. Aku orang-orang ngerti caranya kita isomangan. Orang berduit. Aku kangen kalau pemerintahannya istri sultan. Maaf, pada. Saiki, wanda kejampangan kalau kita. Aku, Saiki, orang-orang ngerti. Keuangan keraton Saiki was bangkrut dikarenakan kepemimpinan. Ayo manfaat ke Diponegoro dua keakeh sesama bangsawan. Yang bantu lebih hucik. Ayo kita coba. Kemudian, tanglah pihak keraton ke kediaman Pangeran Diponegoro dan memohon untuk dapat meminjami mereka dengan sejumlah uang untuk membayar kompensasi kepada Belanda. Saat proses pembangunan Jalan Anyer Panarukan disadari oleh pihak keraton, mereka merasa pembangunan Jalan Anyer Panarukan harus segera dihentikan. Sehingga pihak keraton pun menemui Pangeran Diponegoro untuk mengandungkan hal ini dan mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya. Sultan, pasukan dari Belanda memasang matok-matok untuk membuat jalan dari Anyer ke Panarukan. Terintahkan kepada prajurit untuk mencabut patok-patok itu. Setelah Pangeran Diponegoro tahu akan hal ini, beliau memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Kemudian, Patih dan Nurjo datang. Siapa yang mencabut patok-patok ini? Tanam kembali dengan benar. Kak, tidak mau. Kami tidak takut akan Belanda. Pangeran Diponegoro telah memohon kepada Belanda secara baik-baik, tetapi tidak dirialkan oleh mereka. Smisair berhasil menipu kedua wali sultan untuk membayar kompensasi yang diminta oleh Nahuis atas perkebunan di Bedoyo sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya menderita. Mengapa kalian bersedia bekerja sama dengan Belanda memberikan kompensasi penyewaan tanah? Dengan memberikan kompensasi tanah tersebut, Belanda mampu memberikan dan mengurusi semua tanah kita. Benar apa yang dikatakan Patih dan Nurjo, Belanda akan membantu kita. Seharusnya kalian tidak harus berhubungan dengan Belanda. Apa yang kalian lakukan itu membuat rakyat menderita dan membuat keuangan keraton menjadi bangkrut karena kompensasi tersebut. Tapi ini juga menguntukkan bagi kita. Memang apa saja yang menuntukkan dari Belanda? Banyak sekali, tetapi kita tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang pasti kita selalu berusaha untuk bersama dengan Belanda. Perang ini pun semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya dengan mencari sekutu dari Sumatera Barat. Di tengah sengitnya medan peperangan, para rakyat mengkhawatirkan bagaimana cara mereka berlindung untuk sementara waktu. Bagaimana Tuhan? Kita menyusun strategi untuk saat ini. Lawan dulu sampai habis. Aku ingin mencari tempat sembunyi untuk saat ini. Keadaan ini semakin sengit, Tuhan. Mari kita pergi ke seluruh. Membangun gua dan bersembunyi di sana. Siap, Tuhan. Kami akan melakukannya demi melawan Belanda. Dan kekalahan mereka, pihak Belanda pun menyusun strategi yang baru. Bagaimana kau ini? Menghadapi Dimanggora saja tidak becus. Kalau begini caranya, kita bisa habis dalam perang. Tapi, kami sudah menceritakan siasat yang telah kami susun. Alasan, akan kubuat benteng Stalser. Pihak Belanda pun menghasut Pangeran Dipondogoro agar berhenti melakukan peperangan dengan cara mengirimkan surat kepadanya lewat Patih Danurejo. Antarkanlah surat ini kepada Dipondogoro. Baiklah, akan saya antarkan kepada Dipondogoro. Hebat, untuk kemampian. Sayang-sayang, apa saya disusun menghasilkan ke perang itu? Saya sudah menarik! Saya tidak menangsikan untuk mendengar hidup dan menang. Jadi, sampaioured kita, sampai selesai balik perang. Saya akan menghasilkan kepercayaan ini di pekerjaan warna kami. Pangeran Dipanugoro memikirkan apa yang telah dikatakan oleh Patih Danurejo Ia pun berdiskusi dengan para petinggi rakyat Yang pada akhirnya memutuskan Akhirnya kamu menyetujui kesepakatan ini Sabar, sabar Sebelum berangkat penuhilah kebutuhanku dan pasukanku Sultan, bagaimana kalau Belanda menyehati kita? Besok apa yang terjadi akan kita serahkan kepada Allah SWT Pada akhirnya Pangeran Dipanugoro pun dipindahkan oleh pihak Belanda ke Magelang Untuk ke Residen Dan perang pun telah selesai Itulah suapnya aku mengundangmu Ini sangat menentang apa yang kita janjikan Keperintahkan kepada kau untuk berangkat ke Magelang Dari Residen ke Residen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!